Intro Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana Ada pepatah yang bilang, kalau malu bertanya, ya nantinya bakal susah di jalan Nah, padahal menerhatiin gak sih guys, kalau siswa Indonesia tuh kayaknya jarang banget ya yang mau ngajuin pertanyaan Apa iya masa karena takut? Penasaran kan? Yaudah, menin simak baik-baik ya Alsan mengapa siswa Indonesia takut mengajukan pertanyaan? Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, kita memikirkan lagi nih guys ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang Setuju? Bisa dibilang, jaman sekarang bukan waktunya lagi tuh Dimana anak ngedengerin guru ngomong berjam-jam dan para murid cuma diem atau mencatat semua pelajarannya Tapi banyak sekolah yang mulai melakukan cara pembelajaran berbeda Yaitu dimana para siswa dituntut untuk menjadi lebih aktif di dalam kelas Buat kalian yang mikir, tau dari mana coba aktif atau enggaknya suatu murid? Nah, maksudnya aktif di sini, baik dosen atau para guru bisa langsung melihat Kalau anak-anak yang ada di dalam kelas mau melakukan interaksi, berdiskusi, dan enggak cuma diem sambil mencatat aja Ya, contohnya nih, pas guru bertanya ada murid yang langsung jawab atau pas dosen menjelaskan ada yang langsung mengajukan pertanyaan karena mereka enggak mengerti Pasti kalian pernah ngerasain kan kalau sebenarnya bahan yang dibahas itu susah dan bikin bingung tapi malu untuk bertanya? Nah, metode baru yang sering disebut student-centered learning atau pengajaran berbasis siswa ini Sebenarnya ya, buat para murid jadi enggak bingung lagi guys Diharapkan sih, dengan metode baru ini harusnya enggak ada lagi tuh anak yang bengong dan sama sekali enggak paham Lagian, dengan cara belajar kayak begini, guru juga jadi enggak seenaknya merasa diri dia paling benar dan diharapkan mau punya pikiran terbuka untuk mendengar penjelasan para murid Asal kalian tahu ya, di luar negeri itu udah banyak contoh kasus antara guru dan murid yang mau berdebat sehat tentang materi yang lagi diajarkan Tapi apa di Indonesia udah kayak begitu? Kalau menurut aku sih, kayaknya masih belum banget ya Palingan, kalau enggak dipaksa mah ya, enggak bakal ada yang nanya Hmm, kira-kira kenapa ya? Kalau menurut beberapa sumber sih, katanya karena malu takut dinyinyirin sama guru Takut diajak teman-teman karena merasa pintar atau ya anak-anak itu cuma takut salah aja Padahal bisa jadi yang mereka ingin tanyakan itu sebenarnya pertanyaan penting atau bagus demi menambah wawasan luas dalam pelajaran hari itu Tuh teman-teman, mendingan lain kali jangan takut-takut buat bertanya ya Soalnya pembelajaran kayak begini sebenarnya bagus buat kalian loh Anyways, cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah! Sub indo by broth3rmax